Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Naomi, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam bindungan Allah SWT Hari ini kita akan melakukan pratikum Yaitu tentang membuktikan Apakah betul sifat kemagnetan tersebut Bisa dibuat atau diciptakan Nah kemarin kita sudah belajar Kalau cara membuat magnet itu bisa dengan cara Yang pertama kita gosok Kalau benda yang dia sifatnya ferromagnetik Dia nanti akan menghasilkan magnet yang tetap Jadi walaupun kita pukul, kita panaskan Dia nanti sifat magnetiknya akan hilang Nah terus cara yang kedua adalah dengan cara elektromagnet Nah yaitu dengan kita menghubungkannya ke arus listrik Nah bisa jadi sumber arus listriknya berupa baterai Yang ketiga dengan cara induksi Bagaimana dengan cara induksi? Cara induksi ini kita dekatkan magnet dengan besi Nah magnet kan dia punya kutub Ada kutub utara, kutub selatan Kita dekatkan dia ke besi Nah nanti si besi yang tidak ada buatannya magnet ini Nanti dia akan memiliki muatan magnet Terus dia bisa menarik Misalnya ini magnet, ini besi Ini magnet, ini besi Terus di bawahnya kita letakkan paku Nah selama kita masih mendekatkan magnet dengan besi tadi Besi ini dia memiliki sifat magnetik Yang bisa menarik paku di bawahnya Tapi kalau sudah kita jauhkan letaknya antara si magnet dengan besi tadi Besi tadi akan kembali ke bentuk semula Tidak ada muatan magnetnya lagi Nah sekarang kita akan melakukan pratikum Yaitu mencoba membuat magnet secara elektromagnet Nah yang kita butuhkan Kita butuhkan pertama adalah Kabel yang di dalamnya ada kalat tembaga Nah ini punya umi kebetulan besar Mungkin di rumah antum ada yang kecil Ini besar nih Jadi biar mudah umi buka nih Jadi sampai kelihatan Kelihatan ini Kelihatan kawat Kawatnya, kawat tembaga Nanti ini kita ambil Kita ambil Terus ini ya Terus yang kita butuhkan berikutnya Kita butuhkan berikutnya adalah Paku Nah paku-paku besi Nah sini umi sudah melilipkannya dengan Kawat tembaga tadi Udah melilipkan dengan kawat tembaga Melilipkannya harus satu arah nih Satu arah nih Melilipkan ya Terus jangan sampai dia Saling Saling bertindih Gak boleh Harus Gak boleh dia saling tindih Gak boleh Nah ini nanti Nah setelah itu kita butuh baterai Nah baterai nih Yang akan menjadi sumber untuk Memaktifkan si elektromagnetik nanti Terus kita butuh Teples atau flipertas Terus kita butuh Nih Untuk membandingkannya Baterai yang kecil Dan juga kita butuh Paku Nah paku-paku Kecil Nah sekarang Kita akan mempraktekkan betul Gak ya Kalau misalkan Paku Kalau tembaga ini Kita hubungkan ke Kutub positif dan kutub negatif Pada baterai Nanti dia akan bisa Menarik Kertas Atau paku-paku kecil ini Oke langsung kita mulai ya Kertasnya udah ada yang umi Kertasnya Nah ini dia Kertasnya Kelihatan Nah ini kan tadi udah nih Sekarang kita coba Nah kita coba dengan baterai yang kecil Nah baterai yang kecil Kira-kira bisa gak ya Dia mengangkat Nah karena kalau tembaga umi ini dia besar Tembaga umi Nah kalau misalkan pasan itu memegang Terasa panas Pada bagian ujungnya ini Bisa nanti dikasih Lakban Atau isolasi Boleh Nah ini bagian ujung paku Paku ini pendek ya Bagian ujung paku ini Yang akan kita Jadikan sebagai alat untuk Mengangkat Benda-benda tadi Nah ini kita contohkan Bisa gak Dia mengangkat Udah loh Bisa gak dia mengangkat Nah Hampir terangkat Atau bisa lihat tuh Hampir terangkat Tapi gak sampai terangkat Nah terangkat seperti itu Oke terangkat Apakah bisa Kita tambah lagi Bisa gak kita tambah lagi Kalau gak bisa ditambah lagi Gak bisa Nah Karena dia Nah karena terangkatnya kecil Oke Apakah bisa dengan Dengan paku kecil ini Bisa gak ya Dia mengangkat paku kecil Tidak bisa Terus coba Antong perhatikan Flipnya flip yang cuma satu Tadi aja yang bisa Kalau flipnya ada dua Tapi gak bisa lagi mengangkatnya Nah Gak terangkat Oke mau terangkat Tapi gak bisa diangkatnya Nah tuh Jatuh lagi Kita coba Oke Bisa Bakti dia hanya bisa menarik Yang satu Seperti ini Nah ini berarti Dia memiliki Paku ini nanti berubah Dia memiliki sifat Sifat magnetik Artinya Dia punya sifat kemagnetan Nah selama masih dihubungkan Dengan baterai ini Karena paku ini Dia ada muatan magnetnya Tapi kalau udah kita lepas Nih ya Kalau udah kita lepas Nah Yang dilepas tuh Dia jatuh juga Nah itu dia Jadi simpulannya Yang baterai kecil ini Dia tidak bisa menarik Yang paku kecil ini Oke Coba Kita coba sekarang Dengan baterai yang besar Apakah dia bisa menarik Nah dengan mudah aja dia menarik Apakah bisa ditambah lagi Bisa Ditambah lagi Apakah bisa ditambah lagi Bisa Ditambah lagi Bisa Nah apa Karena Harusnya kita gunakan ini juga Lebih besar dari yang ini Nah lebih besar dia Jadi dia bisa menarik klip kertas Apakah dia bisa menarik paku Bisa gak dia menarik paku Bisa gak ya Dia menarik paku Oke kita lepaskan klip kertasnya dulu Kita coba pada paku Kita coba pada paku Kertasnya Nah Yang baterai ini Dia bisa menarik paku Nah bisa ditariknya paku Coba lagi Nah dia bisa menarik Dua paku Nah jadi Selama dia masih Masih kita Sambungkan Nah masih kita Sambungkan Kalau tembaganya Dengan sumber arusnya Dia masih memiliki Sifat-sifat magnetik Nah ini coba Untuk perhatikan Masih bisa Tapi kalau kita lepas Apa yang terjadi Yang dilepas nih Nah dia lepas juga Lepas juga dia Nah jadi itu intinya Terus jumlah lilitan ini Juga nanti akan mempengaruhi Bisa apa Banyak atau tidaknya Nanti paku yang akan Yang akan diangkat Atau klip kertasnya Akan diangkat Nah itu dia Jadi intinya Apakah magnet yang kita buat Dengan elektromagnetik ini Sifat yang permanen Nah tidak Selama Selama arusnya masih mengalir Nah selama arusnya masih mengalir Artinya Selama masih kita hubungkan dia Dari kutub Positif dan kutub negatif Yang masih kita hubungkan Pada kot tembaga Si paku ini Paku ini dia akan Memiliki sifat Magnet Nah berubah dia jadi magnet Tapi selama kita Sudah melepaskannya Nah paku ini aja Dia tidak akan bisa Menarik Menarik klip kertas ini Oke Sekian Video dari Umi hari ini Syukron atas perhatian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati